Intro Menjinjing koper warna hitam, Miftah Yaman Pausan berjalan dengan penuh percaya diri. Ya, di tangannya, hasil karya istimewa tercipta. Sebuah senjata yang sengaja diberi nama IMG-M4 berhasil mengantarkan Indonesia menjadi juara pertama dalam kompetisi karya ilmiah tingkat dunia. Hasil karya Indonesia berhasil mengalahkan Jerman dan Rusia. Meskipun rakitan, senjata laras panjang elektrik buatan remaja 16 tahun ini mampu menyita perhatian dunia. Butuh waktu 2 bulan untuk merampungkan senjata laras panjang elektrik ini. Sistem kerjanya mirip dengan senjata api. Bedanya, memicu senjata ini menggunakan kekuatan baterai yang dirangkai menggunakan rangkaian tertentu. Baterai berkekuatan 12 volt dinaikkan menggunakan konverter menjadi 300 volt. Kemudian disimpan di 6 kapasitor dan disalurkan melalui kumparan yang nantinya diubah menjadi magnet. Aku ingin buat senjata model baru. Jadi senjatanya itu beda daripada senjata-senjata yang ada sekarang. Jika menggunakan kekuatan pening, senjata rakitan Mifta mampu menembus obyek sasaran hingga berjarak 30 meter. Tak hanya itu, kekuatannya pun bisa menggoyak obyek yang tembak. Untuk membuat satu senjata rakitan elektrik ini, Mifta harus meroboh tabungan hasil jerih payahnya sebesar 1,5 juta rupiah. Ngeliat lawan-lawan yang dari negara-negara lain itu sebenarnya potensi Indonesia itu bagus. Sumber daya manusianya ini sudah bagus. Enggak di bawah negara-negara yang lain, kita itu juga sama pintarnya. Tinggal bersama kedua orang tuanya di Wono Ayu Sidoar, Jawa Timur, Mifta dikenal sebagai anak yang tak mudah menyerah. Meskipunlah mendapat penghargaan dunia, Mifta terus mengembangkan diri untuk menjadi perakit senjata profesional. Kami coba gunakan apa yang dia temukan, riset itu supaya bisa digunakan oleh manfaat oleh masyarakat luas.